Hai ini adalah proses topworking pohon durian besar yang sangat tinggi durian liar bisa dikatakan begitu beberapa kunci yang perlu kita perhatikan adalah pada proses pengirisan kulit pohonnya itu harus serata mungkin dan selus mungkin jangan sampai kekayu dan cukup berhenti pada kambiumnya karena itu bisa harus betul-betul tajam kedua pengirisan entry juga harus betul-betul lurus jadi ini dimaksudkan agar nanti penyatuan antara apa namanya kulit batang pohonnya dengan entes yang kita temelkan akan betul-betul menyatu sempurna karena itu pisau itu juga harus betul-betul tajam iris atau betul-betul lurus dan halus pisau yang tajam akan menghasilkan irisan yang halus jadi dipastikan betul-betul lurus ya entes juga harus sehat artinya entes tidak sebaiknya tidak lama diambil dari apa namanya pohon indukan yang kita tempel kita satukan menempel sempurna rapat tidak ada rongga antar pohon antara kambium kambium pohon dengan entesnya lalu kita bungkus nah pada tahap ini kuncinya adalah air sebisa mungkin tidak masuk gunanya untuk menjaga jangan sampai terseri penguapan dan air masuk yang bisa menyebabkan pembusukan jadi usahakan air betul-betul tidak masuk kalau saya bungkusnya pakai plastik wrap panjang 15 cm jadi cukup praktis untuk membungkus walaupun pohonnya cukup besar dan menghasilkan dan menghasilkan dan menghasilkan bungkusan yang betul-betul rapat di tali dari bawah ke atas jadi ketika ada air hujan atau umpun menetes di permukaannya akan langsung turun ke bawah kita usahakan penalaian ini kencang dan menempelkan antara entes dengan pohon lebih kuat menjadi lebih sempurna kita tutup rapat melingkar sampai ke atas bagian sayatan yang kita buat kalau sudah yakin rapat baru kita bikin cedila sirkulasi air ya jadi sebelumnya kita bikin irikasi dan selamat menikmati